200.000 anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser bersama polisi akan menjaga gereja selama perayaan Natal di seluruh Indonesia. Termasuk Menteri Agama juga menyiapkan 200.000 Banser yang ikut bersama Polri dalam rangka mengamankan gereja, baik saat pelaksanaan Misa Malam Natal dan Misa Tahun Baru. Termasuk juga pengamanan internal dari pihak gereja akan mengamankan rangkaian ibadah umat Kristiani, ujar Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo kepada wartawan, Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Deddy menyebut terdapat 52.636 lokasi yang akan diamankan selama operasi lilin terdiri dari 49.702 gereja, 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 526 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata dan 1.706 objek perayaan malam pergantian tahun baru. Polri juga akan mendirikan 1.868 pos pengamanan, 776 pos pelayanan dan 70 pos terpadu untuk seluruh polda jajaran.